Bangku-bangkunya kurang asik coy Meja-mejanya juga Waduh Oke lah kita jual aja semualah Kita robah ulang aja lah ya Pasang juga disini Oke sampai nempel begitu Nembus tembok Itu dia ya Pasang lagi juga disisi yang sini Oke guys Gue salah beli deh kayaknya Ini game konsol Oh astaga gue salah beli meja coy Sumpah deh ini udah mantep banget sih ya Gue Wow Seneng banget gue sumpah Yo what's up guys Welcome back with me di game Internet cafe simulator di part kelima ya Kalau gak salah Oke guys jadi sesuai janji gue di part sebelumnya Sekarang disini Gue pengen untuk merombak cafe gue warnet gue Maksudnya internet cafe ya Sama aja warnet ya Oke jadi gue pengen merombak nih warnet gue Supaya menjadi warnet yang sangat kece coy Tapi ini BTW kotor banget bos Ya ini BTW masih gue close ya Supaya kita bisa merombaknya enak Jadi belum banyak orang yang masuk ya Ini kotor banget Yaudah deh kita bersihin dulu aja deh Sambil gue cerita-cerita ya Update-an apa aja yang udah gue lakukan Sama warnet gue ini ya Jadi guys gue ada info kurang menyenangkan Kemarin itu gue udah pasang satu ruangan Khusus mining buat mining bitcoin semua Kayak ada 20 mesin mining bitcoin disini guys Kemarin ini semua penuh sama mesin mining bitcoin Tiba-tiba gue ketahuan polisi guys Langsung hilang semua ya Dan gue kena genda kayak sekitar total mungkin 2000an dolar coy Yang gue sedih tuh gue udah pasang kan Pasang mesin bitcoin kan agak ribet ya Mesti bolak-balik ya Tapi gapapa guys setelah ya namanya nasib ya Duit bisa dicari lagi ya Makanya nih sekarang disini Supaya duit kita semakin mantap Gue akan terus mengekspansi warnet gue ini guys Dan pastinya harus ada banyak mesin arcade ini Karena ini sumber uang Oke guys semua sudah bersih ya Dan ini mesin-mesin juga udah gue update-update Pake yang bagusan punya ya Tadi kan pake yang busuk ya Nanti disana masih banyak yang busuk Kita ganti semua tenang ya Oke kita bersihkan dulu saja Sudah bersih dan kita lihat Investasi kita bagaimana ya Karena duit gue cuma 3 dolar disini guys Gak bisa berbuat banyak ya Tapi tenang karena Gue udah menginvestasikan cukup banyak uang gue Di cryptocurrency ini dan Bitcoin hari ini naik banyak 68% Cukup menyenangkan ya Gue ada di Dogecoin Cuma Dogecoin hari ini tuh lagi minus 23% Jadi gak bagus kalo gue jual ya Dan Bitcoin gue ada 18 unit Langsung aja kita jual Dan kalian lihat duit gue tiba-tiba menjadi Kling Menjadi 124 ribu guys Satu klik doang Mantep ya Sebelum itu gue pengen tambahin lagi investasi gue nih Kita beli aja yang lagi turun nih Dogecoin kayaknya boleh gue tambahin deh 7 ribu deh 7 ribu unit ya Oke Dan besok kita tunggu Kemungkinan dia naik Karena udah 2 hari Dia minus terus guys ya Gue udah nyiapin ada 14 ribu unit Ini kalo dijual bisa Lumayan lah duitnya ya Nah tembok guys Kita bisa membeli tembok-tembok disini guys Kita lihat Gue akan pake tembok Kalau ini Kita coba Small checkered Kita lihat ini kayak gimana wujudnya Kalo gak suka nanti kita ganti aja Gak apa-apa coy Kurang cocok kayaknya buat warnet ya Kayak agak pusem gitu ya Kurang bagus ya Gak apa-apa Tunggu kalo metal corrugated Ini kayaknya bagus deh Nah Ini kayaknya lebih menarik ya Lebih Lebih hidup gitu ya Boleh juga Boleh juga ya Dan BTW AC juga udah gue tambahin banyak banget Sumpah ada satu ruangan AC 4 Tempah kipas angin Biar dingin-dingin dah Yeh Oke ya Abis itu kita lihat lagi tembok udah oke Nextnya untuk lantai guys Lantai ini berbunggut kita unlimited Sekarang jadi mantep banget dah ya Kalo stone kita lihat Wow Motif-motif kayak batu-batu gitu ya Boleh sih Boleh sih Kece juga sih Boleh 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 Lebih hidup ya Mantep dah yeh Oke guys Untuk ceiling guys Kita pake motif marmer Itu ada gak yeh Plaster kali Kita coba lihat Plaster oke Bagaimana penapakannya Kalo plaster kita lihat ke atas Set Boleh lah ya Cuma kayak bergerigi Gue kurang suka ya Kita ganti dah Ganti dah ya Berhubung Kita banyak coy Orange hood kali ya Enak kali ya Adem gitu ya Coba kita lihat ya Warnanya jalannya kayak mati gitu Oke lah Boleh lah Dan disini Ini ruangannya masih ke konci guys Jadi gue pengen upgrade lagi aja Ruangan itu juga ya Kita bye Oke Mestinya ruangannya udah ke expand disana Kita cek saja langsung kondisinya Gimana ya guys Udah kebuka juga guys Mantep dah Dan kita Belum bisa naik masih ke konci Gapapa 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 ya Nanti gampang itu gampang Soal gampang Murah Soalnya cuma seribuan doang Udah kebuka lagi ya Jadi kalo gitu Kita gantiin dulu Sekarang mesin-mesin ini ya Mesin-mesin jadwal ya Kita ganti-ganti dulu guys Kita jualin aja Pake sales gun ini ya Kita jualin Udah lah ya Kita ganti aja mesin-mesin Kuno-kuno ini Gue tidak suka guys Kurang menarik Kita jualin aja semuanya Oke Ya ikut kejual juga yang sana Yaudah gapapalah Gapapalah kita rombak lagi ya Bangku-bangkunya Kurang asik coy Meja-mejanya juga Waduh Oke lah kita jual aja semuanya Kita rombak ulang aja lah ya Ini bangku juga Wait Hampir aja kejual mejanya Oke 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 Berarti sekarang kita Mesti beli banyak nih guys ya Kita cek dulu ke toko loak Siapa tau Ada Barang-barang bagus Yang bisa kita beli Oh ada gaming chair Kita beli aja Abis itu Udah gak ada barang bagus ya Monitor Kayaknya Boleh deh Kita beli aja Monitornya bagus juga Abisnya ya Oke 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 Gue kepikiran sesuatu Nanti kita realisasikan saja Yang penting sekarang Kita beliin dulu aja Item-item yang bagus Supaya Warnet kita menjadi kece banget Dah bos Kita lihat dulu Untuk computer case Kita beli yang paling mahal aja coy Ya ini best of 99999 Apa lah itu ya Kita beli yang gaming chair ini Gaming chair ini Oke guys Keyboard kita beli yang mahal aja Tapi mesti nunggu nih Malesnya gue nunggunya nih Udah satu lagi yang ini deh Jadi supaya cepet gitu kerjanya Dan ada Uh ada mouse kayak razor Bos Kita beli aja sama satu lagi Yang mouse phaser ini Oke Laptop Monitor Monitor gue gak tau kurang berapa Kita beliin aja dah ya Oh kita bisa pake-pake poster guys Supaya makin kece nih ya Cyberpunk Kita beli ini aja Gamer Oke kita beliin aja yang neon-neon lah Bagus soalnya kayak bikin nyala gitu ya guys Jadi kalo gitu kita langsung saja ambilin unit-unit yang udah gue beli guys Kita ke depan dulu Kita liat udah pada Wow Langsung banyak gitu guys Kita borong semua guys Ini mazer ini apa ya Kita lemparin dulu aja deh Oh itu Mouse-nya gitu guys Oke ini Banyak banget coy Sumpah coy Barang belanjaan gue coy Oke Ini gue pasangin poster dulu disini Boleh guys Kita pasangin dulu aja Disini Oke lah kita pasang disitu Oh gue belum beli meja tadi Astaga Kita beliin aja dulu meja Meja paling mahal itu disini Black design table Oke kita beli satu sama Wood concept table Hah Kayu kok mahal banget harganya ya Apa-apaan itu Gue masih 81 ribu coy Banyak banget coy Sampai bingung gue sekarang Gimana ngabisin duit gue ya Kita pasang biar kece Oke Ini connect Gak sih kenapa gak connect coy Sumpah aneh dah Oke kita pasang Mesti kita pasang ulang gitu loh Kenapa ya Gue gak tau juga dah ye Kita cari bangku Mana bangku ya Bangku 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 Kuingin bangku guys Nah ini dia gamer chair Oke kita pasang lagi Gamer chair Kita pasang disini guys Yoman Mantep dah Ruangan gue guys Oh Pendek banget yang ini coy Oke Kenapa yang itu kayak Agak pendek gitu loh Oh ini cheese LED Lemparin dulu aja deh Bingung gue kebanyakan Oke kita masukin dulu aja Keyboard colorful Oke kita lempar-lemparin dulu aja Jadi kalau gitu Kayaknya gue akan cepetin Karena ini loading agak sikit Pembosankan Jadi gue bakal masukin dulu aja Semua yang harus gue masukin Jadi nanti kalian lihat Udah ke loading semua di dalam ya Oke nah Oke guys Dan inilah kondisi warnet gue Setelah gue loadingin Semua barang guys Kalian lihat Ya Ini ya Mohon maaf nih Gue gak bisa lewat Sekarang gue gak bisa lewat Dan ini berantakan banget coy Gue beli banyak poster Sengaja Karena gue pengen bikin Supaya temboknya kece Gue bakal pasangin dulu Poster-poster disini guys Jadi kita fullin dulu gitu loh Pake poster-poster Kita pasang dulu disini Oke Terus ini kita Kita pasang lagi disini Supaya kayak ada kesan neon-neon Nyala-nyala gitu kan keren ya Kita pasangin dulu aja disini Oke guys Pasang juga disini Oke Sampai nempel begitu Nembus tembok Itu dia ya Pasang lagi juga disisi yang sini Oke guys Kemarenan itu gue sempet bereksperimen Pasang-pasangin mesin bitcoin disini coy Tapi taun polisi terus ilang Akhirnya jadi gue males Tunggu ya Kita pasang juga aja disini Oke guys Poster gue masih ada banyak ya Gue beli keba Wow Ini kenapa ini kok Wow Apa yang terjadi Gue nembus ke atas Seperti yang ketinggian gue naiknya ya Abis itu supaya Tempatnya agak kosong Kita pasang meja deh ya Kita pasang meja dulu Disini Alright Oke Monitor mulai Eh kok gak muat guys Ini meja sempit ya Gue salah beli deh kayaknya Ini game konsol Oh astaga Gue salah beli meja coy Gue salah beli meja Ternyata guys Itu buat konsol Buat PS Kita beli ini lagi Satu lagi Dan yang itu kita jual aja Kalau begitu ya Gue salah beli coy Ternyata coy Kita ambil aja Kita jual saja Kalau begitu gue salah beli Bisa-bisa nyederen ya Oke Kece bos Mantep dah Ada LED-LEDnya gitu Mereknya cheesecake coy Oke Wow gede banget CPU yang mahal lah bos Kita gak main yang murah-murah ya Kita pasang CPU-nya Keyboardnya kita pasang dulu Kita pake yang bagus juga guys Santuy-santuy ya Kita gak main yang jelek ya Kemudian mouse-nya juga ada Ornamen ijo-ijo-nya bos Kita lihat Aduh kece banget Gaming room gue sekarang Udah bukan ecek-ecek ya Mantep dah ya Kita pasang gaming chair-nya bos Hop Kece banget Dah sumpah dah Udah mahal lah ini warnet gue ya Habis itu kita loading meja satu lagi Kalau begitu ya Gue udah nyampe Harusnya meja gue ya Kita lihat Black design table Langsung aja kita pasang disini coy Oke disitu Terus kita pasang meja Eh meja Maksud gue monitor Kita pasang monitor disitu Terus CPU-nya Alamak Entah kemana kita beli aja Kalau gitu kurang CPU berarti ya Kita beli yang kelas kakap aja bos Pokoknya kita beli yang top-topnya ya CPU-nya kita beli yang Best of 99 ini lah 999 apalah itulah ya Kita beli yang paling mahal lah pokoknya ya Pokoknya hari ini kita fokus Ngedekor ruangan kita Supaya kece ya Modonya saya Ternyata CPU sudah saya beli Ada disini Ini buat ganti yang sini aja deh Yang sini kita buang Itu jelek ya Kita ganti sama yang bagusan nih Kita penuhin aja ya Dan ada AC udah Nggak usah takut kepanasan dah ya Poster kita beli lagi dah Yang banyak ya Poster-poster kita beli aja Banyakan Soalnya poster pasti kepake gitu loh Buat hiasan-hiasan ya Ya CPU gue udah sampe guys Kita pasang saja disini CPU gue ya Oke Mantep banget coy Keliatan isi-isi dalemnya gitu coy Mouse kita beli yang paling mahal Ini oke Keyboard Oke kita beli yang paling mahal Semuanya kita beli yang paling mahal lah pokoknya Jadi kita Warnetnya bukan ecek-ecek Sesuai namanya Mantep gaming Jadi semuanya mantep dah ya Kita langsung saja Pasang-pasangin lagi Poster-nya di sisi sini nih guys Oke disitu cakep Kita pake yang cyberpunk aja Nggak apa-apa Kita pasang disini Oke cakep Oke kita lihat juga sisi sana udah full dengan poster coy Gila Seneng gue coy Mouse gue dan kita pasang disini coy Oke mantep dah Sisa terakhir kita pasang bangku Dan Udah jadi bos Ini dia yang satu Dan ini yang satu Satu ini Monitornya kotak ya Tapi nggak apa-apa lah ya Kita bikin kombinasi Ini mahal juga kok harganya ya Boleh-boleh ya coy Mantep banget dah Akhirnya warnet gue udah nggak sebarangan ya coy Dan sekarang kita beli mesin arcade Buat kita loading ke sana Dan mesin arcade-nya Maksudnya yang bagus-bagus semua ya Oke kita loading dulu aja Mesin arcade Sekarang let's go Yang paling mahal Paling mahal lah pokoknya ya Kita beli-beliin yang paling mahal Oke yang 3 ribuan lah Minimum ya Oke guys dan disini arcade mesin gue Sudah mulai masuk coy Gila ini kece sih Mantep sih Kita langsung aja taruh disitu Yoi yang mahalan punya bos Kita udah nggak pake yang ecek-ecek Yang murah-murah ye Kita pasang disini juga Oke Kece sih Mantep dah sih Duit gue BTW masih sisa 50 ribu Gue sampe bingung sekarang Mau abisin duit gue buat apa coy ya Udah gue beli monitor-monitoran Yang kagak kepake Masih aja banyak duitnya ya Mantep dah ya Jadi kalian kalau mau kaya Ikutin dah video part sebelumnya ya Itu gue kasih tips and trick Gimana supaya kalian bisa Cepet kaya di game ini Jadi kayak gue sekarang gini ya Ini kita pasang disini juga deh Oke dan ini udah masuk Mesin arcade yang mahal-mahal Dan kalau gue buka toko gue Mesti udah langsung Mantep banget deh Pokoknya harganya pasti udah kayak Income gue udah cepet banget ya Mantep banget Ini ruangan arcade Dan ini ruangan buat gaming room gue Bos Oke lah ini masih jelek ya Oke CPU-nya pengen gue buang aja deh Ini masih jelek guys Kita ganti sama yang bagus aja deh Nah oke Jadi CPU sama bangku baru udah dateng Bangku yang ini kita ganti aja Oke udah gue jualnya tadi ya Yang baru guys ya Oke guys mantep dah CPU baru udah masuk Dan gamer chair disini juga Langsung aja kita masukin Dan Yoi coy Sumpah deh ini udah mantep banget sih ya Gue Wow Seneng banget gue sumpah Akhirnya warnet idaman gue Sudah mulai jadi guys Kalian bisa liat Ini udah Gila sih Kece banget Ini ruangan arcade Semua mesin yang mahalan punya guys Dan Buat kalian yang mau main di komputer Juga udah pake spek terbagus Semua guys Dan untuk ruangan satu lagi Kalian bisa liat juga Kece banget dah Sumpah dah Gue gak bohong dah Jadi kalian kalau mau mampir ke warnet gue Langsung aja mampir dah Buat kalian Para deranisme gue kasih gratis dah bos Mantep banget coy Kece banget Dah udah jadi ini ya guys Oke nih guys So kalau gitu Thank you banget buat kalian yang sudah nonton video ini Gue pasti bakal lanjutin lagi Perjuangan di warnet gue Ini gue bakal bikin Ruangan VVIP Mungkin super VVIP Di part berikutnya Gue bikin kayak monitornya Ada banyak banget Jadi kalau kalian pengen liat Langsung aja kasih Like dan juga komen di bawah Saran kalian ya So thank you banget buat kalian yang sudah nonton And see you guys next video Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax